Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma salli ala Muhammad wa ala alim Muhammad Saudara dan saudari Saudariku rahimakumullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Meminta kita untuk membaca surah Al-Kafi Baik di malam Jumat atau di hari Jumat Agar kita mendapatkan cahaya Agar kita mendapatkan perlindungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga Mengingatkan kita agar kita membaca surah Al-Kafi Dan menghapalnya minimal 10 ayat di awal atau di akhir Dari surah Al-Kafi Agar kita terhindar dari fitnah dajjal Agar kita Tidak dikuasai oleh fitnah dajjal Tentulah hanya Allah yang mengetahui bagaimana caranya Allah melindungi diri kita dari fitnah tersebut Kita sebagai hamba Allah hanya memiliki pemahaman Salah satu diantara caranya Allah melindungi diri kita adalah Dengan Allah menanamkan pemahaman terhadap diri kita Tentang ayat-ayatnya yang kita baca Jika kita membaca surah Al-Kafi Maka kita akan paham tentang ayat-ayat dari surah Al-Kafi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mengingatkan kita bahwasannya dajjal atau penipu atau penusta itu Mengaku-ngaku sebagai utusan Dengan kita membaca surah Al-Kafi Kita akan mengetahui Ciri-ciri dari utusan Sehingga kita Tidak terfitnah Di dalam firman Allah surah Al-Kafi Ayat 56 Allah mengingatkan kita Bahwasannya utusan Allah Memberikan kabar gembira dan peringatan Serta banyak Dari hamba Allah Yang tidak mau Mengikuti Ia akan mendapatkan Jelaan Olok-olok Utusan itu Mendapatkan Olok-olok Sebagaimana Utusan-utusan Allah terdahulu Saudara dan saudariku Rahimahullah Kita meyakini bahwasannya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tidak ada lagi Nabi dan Rasul Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mengingatkan kita Bahwasannya Kelantik akhir zaman Allah Mengutus Seorang Yang memperbaiki keadaan Umat Agar Umat Berpegang teguh Kepada Al-Quran Dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Memperingatkan kita Bahwa umatnya Mengalami Kekeliruan Mengikuti kaum-kaum Terdahulu Sejengkal demi sejengkal Umatnya mengikuti kaum terdahulu Artinya Mengikuti kesalahan Melakukan Perbuatan-perbuatan yang Allah tidak sukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Juga memperingatkan kita Bahwasannya Umatnya Seperti Uwi Artinya Akan banyak Perpecahan Perselisihan Dan inilah Tentunya Fungsi Utusan Adalah Memperbaiki Kekeliruan tersebut Kekeliruan tersebut Dan tentunya Utusan di akhir jaman Adalah Utusan yang dekat dengan Hari akhir Maka Ia akan memberikan Pengetahuan Pengetahuan Atau informasi Tentang apa-apa yang akan terjadi Ke depan Yang Itu Adanya Masa Atau waktu Agar Umat ini Memahami Mengikuti Petunjuk yang disampaikan Dan tentunya Ada Yang pro dan kontra Artinya Ada yang Mau mengikuti Dan juga Ada yang tidak Sebagaimana Utusan-utusan Allah Terdahulu Saudara dan Saudariku Rahimahullah Utusan Allah ini Tidak Seperti Nabi dan Rasul Ia Tidak Membawa Ajaran Baru Tidak Menambah Atau Mengurangi Tetapi Mengingatkan Kembali Umat Agar Berpegang Teguh Kepada Al-Quran Dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Dan Memperbaiki Kekeliruan Atau Kelayaan Yang Diperbuat Agar Mendapatkan Pertolongan Allah Serta Memiliki Persiapan Kesiapan Terhadap Apa-apa Yang Akan Terjadi Kedepan Saudara Dan Saudariku Bila Mana Kita Mempelajari Sayyid Muhammad Qasib Abdul Kari Dari Pakistan Baik Dirinya Maupun Mimpi Mimpinya Maka Kita Mendapatkan Kesesuaian Itu Dimana Mimpi Mimpinya Yang Telah Sebagian Menjadi Nyata Adalah Bukti Dari Kejujuran Tentunya Tentunya Allah Akan Memberikan Bukti Kepada Kita Tentang Seorang Utusan Bahwa Dialah Utusan Yang Allah Utus Tentunya Dengan Kebenaran Dan Bukti Yang Nyata Sebagai Kebenaran Tersebut Dan Jika kita Telah Aisi Mimpi Mimpinya Yang Mana Bila Sampaikan Itu Adalah Bentuk Petunjuk Yang Allah Berikan Kepadanya Tentunya Kita Juga Akan Memperoleh Kesamaan Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Rasulullah Sallallahu Waduh Sallam Tentang Perkara Perkara Tentang Apa Yang Akan Terjadi Kedepan Dan Pesan Pesan Beliau Yang Telah Disampaikan Kepada Kita Jika Kita Perhatikan Kita Mempelajarinya Tidak Lain Adalah Upaya Untuk Mendapatkan Pertolongan Allah Dan Upaya Persiapan Kita Untuk Mendapatkan Hisap Yang Baik Karena Tentunya Di Akhir Jaman Sebagaimana Yang Telah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Peringatkan Kepada Kita Akan Adanya Asbab Asbab Atau Banyak Penyebab Penyebab Kematian Tentunya 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 Di antara Pesan-pesan tersebut Adalah Sesuatu yang harus kita persiapkan Yang harus kita perhatikan Dan inilah Putusan Memberikan kabar gembira Memberikan kabar berita Dan peringatan Untuk Untuk itu Mari Saudaraku Saudariku Rahimah Allah Memperhatikan Apa-apa Yang telah Beliau Sampaikan Kepada kita Agar kita Menjadi Orang-orang yang dikenaki baik Dan dimenangkan